Halo teman-teman semua kita ketemu lagi seperti biasa kita kembali akan mereaksi video-video yang sangat menarik teman-teman dan kali ini saya menemukan video yang sangat bagus yaitu dari channelnya Sepulang Sekolah teman-teman dan judul disini itu kecelakaan bawah laut terseram dalam sejarah nah teman-teman itu dia judulnya dan saya penasaran dengan videonya karena belum saya tonton saya ingin bareng-bareng dengan teman-teman semua untuk menonton dan kita mereaksi bareng-bareng disini teman-teman oke sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Productions nah teman-teman tanpa banyak buang waktu lagi kita langsung aja lihat videonya seperti apa kejadian-kejadian yang paling serem sepanjang sejarah yang terjadi di bawah laut teman-teman kita langsung ke videonya kemarin kan kita sempat bahas insiden Titan ya insiden kapal selam wisata swasta yang meledak kena tekanan air waktu mereka mau nyelem ke tempat bangkai Titanic di samudera Atlantik sempat rame banget tuh kan kemarin kan nah sekarang gue mau bahas kecelakaan bawah laut lagi yang ngeri juga nih kecelakaan bawah laut di tempat pengeburan minyak di Eropa Utara kecelakaan yang dipercaya jadi kecelakaan bawah laut paling mengerikan yang pernah terjadi iya seseram itu ini kejadiannya tapi emang gimana ceritanya sih sampai kecelakaan ini tuh bisa terjadi dan sengeri apa sih sebenernya kejadiannya yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas insiden by Fort Dolphin kecelakaan bawah laut terngeri yang pernah terjadi di Learning by Google Learning by Google oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya kecelakaan bawah laut terseram by Fort Dolphin jadi di tambang teman-teman jadi tambang apa ya migas ya kalau gak salah kita lihat barang-barang kita lanjut ke videonya teman-teman oke buat awal gue jelasin dulu deh sebenernya by Fort Dolphin ini tuh apa sih jadi by Fort Dolphin tuh adalah perusahaan pengeburan minyak yang beroperasi di sekitar laut utara di Norwegia kalau menurut Daily Science Journal sejak tahun 1960-an minyak tuh emang mulai ditemuin di laut utara dan beberapa perusahaan pengeburan mulai diriin juga disana termasuk waktu itu perusahaan Deep Sea Driller yang nantinya ganti nama jadi by Fort Dolphin yang dioperasiin sama Dolphin Drilling by Fort Dolphin sendiri dia nih selesai dibangun dan mulai beroperasinya di tahun 1974 dan mereka waktu itu bener-bener dilengkapin sama peralatan pengeburan paling canggih di zamannya ya termasuk yang paling top lah doi waktu itu by Fort Dolphin tuh dirancang buat bisa beroperasi sampai kedalaman 460 meter di bawah permukaan laut dengan pengeburan maksimumnya di kedalaman 6100 meter di bawah permukaan laut gua gak tau di dunia pengeburan bisa sampai sedalam itu tuh istimewa apa sandar-sandar aja ya buat yang ngerti mungkin boleh komen ya nah buat ngejaga kondisi mesin sama peralatan pengeburan ya biar tetep oke pastinya kan harus selalu dilakukan perawatan rutin ya setiap beberapa waktu sekali dan walaupun teknologi kayak mesin-mesin itu canggih robot segala macem tuh udah banyak digunain tapi tetep aja buat hal-hal tertentu tetep dibutuhin tenaga dan kecerdasan manusia kayak contohnya tetep harus ada yang terjun langsung tuh ke dalam laut buat ngebenerin kalau ada yang rusak dan masalahnya disini kemampuan manusia buat nyelem ke laut kan terbatas ya ada perbedaan tekanan yang dipenghambat kan makin dalam kita masuk ke laut makin gede juga tekanan yang kita dapat dan perubahan tekanan ini bisa berakibat fatal loh kalau kita gak tau gimana cara ngatasinnya emang sefatal apa? oke kita bahas dulu deh ini dikit tentang tekanan air kemarin kan pas bahas kapal Titan juga kan gak sempet kita bahas detail ya tentang tekanan air ini jadi buat ngukur tekanan kita tuh makin setan atmosfer 1 atmosfer, 2 atmosfer nah kalau kita nyelem setiap turun 10 meter ke bawah permukaan laut tekanannya tuh bakal nambah 1 atmosfer jadi ya gitu terus tuh makin dalem makin nambah tekanannya 1 atmosfer, 2 atmosfer, 3 atmosfer nambah terus lah pokoknya jadi ya kira-kira gitulah penjelasan paling basic tentang tekanan terus di sisi lain kalau menurut Center for Science Education udara yang kita hirup tuh kan kandungannya kira-kira 78% nitrogen 20% oksigen baru tuh sisanya 1%nya tuh ada gas-gas lain nah keadaannya kalau kita nyelem dalam waktu lama nitrogen yang ada di dalam tubuh kita tuh bakal terkompresi karena ya kayak yang gue bilang tadi makin dalam kita nyelem tekanannya kan bakal makin tinggi ya dan tekanan yang tinggi ini bikin nitrogen di dalam tubuh kita tuh memadat dan memungkinkan masuknya nitrogen lain ke dalam tubuh nah waktu kadar nitrogen di dalam darah kita meninggi karena semuanya memadat itu kalau kita tiba-tiba langsung naik ke permukaan nitrogen yang awalnya memadat tadi tuh bakal langsung ngembang dan bakal bikin kita ngalamin saturation sickness yang bisa berakibat fatal mulai dari bisa nyebabin mual, nyari sendi parah, lumpuh bahkan sampai kematian makanya biasanya sebelum para penyelam balik ke permukaan apalagi yang udah lama ada di kedalaman air tertentu itu kadar nitrogen dia tuh harus diturunin pelan-pelan dulu dimana prosesnya tuh bisa makan waktu berhari-hari harus itu karena kalau dari dalam dia tertentu langsung keluar langsung buk gitu nah itu bisa bahaya itu jadi ya harus pelan-pelan diturunin pelan-pelan dulu kadar nitrogennya biar gak tiba-tiba mengembang kan dan buat ngakalin kekurangan manusia ini kalau menurut IFL Science di tahun 1957 Angkatan Laut Amerika Serikat tuh nemuin cara gimana biar penyelaman ke laut dalam tuh jadi lebih aman cara yang bisa ngurangin resikonya dan caranya adalah dengan Saturation Diving caranya dengan penyelaman saturasi apa tuh penyelaman saturasi? simpelnya ini tuh serangkaian cara menyelam dan fasilitas penyelaman yang memungkinkan tubuh penyelam bisa menyesuaikan diri sama tekanan di laut dalam jadi di dalam lautnya tuh bakal dibikin sebuah struktur ruangan khusus gitu yang disebut Decompression Chamber atau Diving Chamber atau biasa disebut juga Laboratorium Bawah Laut nah di Diving Chamber ini tuh tekanan udaranya bisa diatur-atur gitu biar badan kita gak kaget sama tekanan bawah air yang gede banget dan biar setelah penyelaman badan si penyelam tuh bisa pelan-pelan adaptasi lagi sama tekanan permukaan biar dia gak ngalamin si Saturation Sickness tadi oh iya si Diving Chamber ini juga di dalamnya tuh ada beberapa ruangan ya ada ruangan buat penyelam-penyelamnya istirahat ada ruang kontrol sama ruang transfer jadi ya emang terlihat strukturnya tuh udah dipikirin mateng-mateng ya nah para pekerja bawah laut ini kan mereka tuh kerjanya lama banget ya di bawah air jadi ya butuh waktu yang lama juga buat ngebalikin kadar nitrogen di dalam tubuhnya bahkan kayak yang gue bilang tadi bisa sampe makan waktu berhari-hari kan ini kan dan karena emang resikonya gede banget prosedur buat ngakses Diving Chamber ini jadinya dibikin seketat mungkin saking ketatnya seenggaknya ada 5 langkah nih yang perlu dilakukan cuma buat keluar masuk Diving Chamber ini lu kebayang gak tuh? keluar masuk doang itu ada 5 langkah yang harus dilakuin tuh gak boleh skip satu itu emang gimana langkahnya? oke sambil kita bahas langkah-langkahnya sambil kita lihat ilustrasi tata letak Diving Chambernya nih ini penampakan dari atasnya kira-kira kayak gini nah buat akses keluar masuk Diving Chamber dari permukaan para pekerja ini tuh bakal lewat yang namanya si Diving Bell ini yang di bawah ini terus si Diving Bell sama Chambernya yang kalau digambar tuh Chamber 1 itu bakal dihubungkan sama ruangan penghubung yang disebutnya tuh trunk yang disebutnya tuh belalai karena panjang gitu kali bentuknya ya nah ini yang gue tandain nah itu tuh trunknya tuh nah kalau kita mau masuk ke Chambernya entah itu kita dari nyalam atau dari permukaan itu kita harus ngedocking si Diving Bell ke trunknya dulu ke ruang penghubungnya dulu harus dihubungin dulu harus nempel dulu harus tak begitu dan kondisi proses dockingnya ini harus bener-bener sempurna ya harus bener-bener nutup harus bener-bener nempel harus bener-bener ngunci terus kalau udah ngunci selanjutnya tekanan di Diving Bell tuh bakal dinaikin sama 2 dive tender yang kerjanya di luar Chamber jadi selain penyelam-penyelam di dalam Chamber di luar Chamber juga ada yang kerja ya jatuhnya kayak semacam teknisi gitu lah nah sama si dive tender yang di luar Chamber ini tekanan di Diving Bell tuh bakal dibikin sama kayak tekanan di dalam Diving Chamber sekitar ya kurang lebih 9 atmosfer sama kayak tekanan di dalam laut terus kalau tekanan di Diving Chamber sama Diving Bellnya udah sama yaudah pindah deh tuh penyelamnya ke Diving Chamber terus abis penyelamnya udah pindah pintu antara si Diving Chamber sama terangnya tuh bakal ditutup lagi bakal dikunci lagi terus abis itu si Diving Bellnya tekanannya bakal langsung didekompresi lagi tuh tekanannya dibalikin jadi 1 atmosfer lagi jadi sekarang udah beda nih tekanannya nih yang di Diving Chamber tadi 9 atmosfer kan nah yang di Diving Bell itu udah diturunin lagi jadi 1 atmosfer baru abis itu langkah terakhirnya Diving Bell bakal dilepasin dari Trang dan akhirnya Diving Bell ini terpisah dari Chamber ya kurang lebih gitulah langkah-langkahnya prosedurnya kayak gitu itu cuma buat mindahin penyelam dari Diving Chamber Diving Chamber ya teman-teman ribet sampai melakukan lima langkah lima tahapan yang gak boleh satu di skip teman-teman ini harus dilakukan agar menjadi sebuah setiap tangan buat si penyelaman itu di tanggal 5 November 1983 ada 4 orang penyelam saturasi yang lagi bertugas buat ngebenerin konstruksi rig di pengemburan by Ferd Dolphin di kedalaman 152 meter di bawah permukaan laut 4 orang ini tuh ada Edwin Arthur Cowart Roy P. Lucas Bjorn Bergerson sama Trul Selefi terus mereka berempat juga ditemenin sama 2 orang Dive Tender ada William Crammon sama Martin Saunders lu inget kan yang Dive Tender ya yang kerjanya gak di dalam Diving Chamber yang di luarnya tadi yang kayak teknisinya tadi nah itu mereka berdua tuh itu kerjanya jadi ya job desk mereka berdua tuh kira-kira ngelakuin pengawasan nyiapin peralatan sampai nurunin sama narik penyelam dari lokasi penyelaman terus ya selain itu 2 Dive Tender ini juga yang komunikasi sama penyelam waktu penyelamnya lagi ada di dalam air jadi ya bisa dibilang cukup besar juga nih mereka berdua nih tanggung jawabnya nih nah biar makin jelas nih kita ngebayangin nih kita balik lagi ke ilustrasi tata letak Diving Chambernya tadi jadi di tanggal itu tadi tanggal 5 November 1983 jam 4 pagi waktu setempat 2 Dive Tender tadi Crammon sama Saunders mereka nih lagi ngedocking Diving Bell yang di dalamnya tuh ada bergersen sama Helovic langkah-langkah yang tadi kita bahas semuanya dilakuin tuh ngedocking yang bener naikin tekanan di Diving Bell dulu sampai akhirnya 2 penyelam ini bisa pindah ke Diving Chamber tapi sayangnya waktu Diving Bellnya mau dilepas ada miskom nih antara penyelam di dalam chamber sama Dive Tender yang ada di luar chamber lu inget kan tadi kanang-kanangkanya kan kalau mau ngelepas Diving Bell pintu antara ruangan utama di chamber sama terang tuh harus ketutup dulu loh harus kekunci dulu baru abis itu tekanan di Diving Bellnya tuh diturunin pelan-pelan nah sayangnya waktu pintu antara ruangan utama chamber sama terang belum sepenuhnya ketutup William Cramen salah satu dari Dive Tender tadi dia langsung ngebuka kunci antara terang sama Diving Bellnya dan gara-gara itu dalam waktu singkat tekanan di dalam chamber yang 9 kali lebih besar daripada tekanan di Diving Bell itu langsung ngalir cepat langsung lepas ke arah Diving Bell yang tekanannya lebih rendah jadi kayak langsung buf langsung gitu tuh kejadian lah disini kompresi nitrogen yang kita omongin tadi itu nitrogen di dalam badan orang-orang di chamber yang awalnya padat waktu tekanannya turun mendadak dalam waktu singkat jadi ngembang jadi terdekompresi dan ini bikin organ dalam tubuh para penyelam ini meledak 4 kru penyelam di dalam chamber ini langsung tewas saat itu juga ya gimana gak tewas organ lu meledak jir aduh ini buat gambar-gambar korbannya buat orang-orang tempat biasa ya nanti mungkin ya tapi kalau lu gak kuat ya mending gak usah lah udah lah kacau banget ini jir gila buat detail kejadiannya kalau menurut the science times bergersen yang masih ada di chamber 1 tapi jauh dari pintu sama kawar sama lukas yang lagi istirahat di chamber 2 itu mereka bertiga tuh ngalamin apa ya ya bisa dibilang kayak direbus dari dalam badan gitu lah sama kandungan nitrogen di dalam tubuh mereka yang tiba-tiba ngembang kondisi nitrogen di tubuh mereka tuh ibaratnya kayak kalau misalnya kita ngocok-ngocok botol soda habis lama kita kocok terus tetepnya kita buka nah itu pasti kan jadi meledak ya jadi berhamburan gitu kan jadi bus gitu kan isinya kan nah yang terjadi ke mereka bertiga kira-kira begitu makanya mereka langsung tewas seketika orang organ dalamnya meledakkan bahkan ada beberapa yang organ dalamnya tuh sampai mental ke dinding-dinding chambernya gitu loh aduh tapi tetep yang paling parah kalau menurut gue disini tuh helific sih nih kalau di gambar ini helific tuh yang D4 yang ada di pintu jadi ya dia tuh posisinya ada di pintu yang kebuka dikit gitu karena ya dia lagi otw nutup pintu kan waktu itu kan dia lagi proses menutup pintu tato tekanan di diving bellnya turun langsung deh gara-gara itu tubuh helific tuh jadi kesedot ke diving bell kesedot lewat celah pintu yang kecil banget kayak celah pintunya mungkin segini nah itu tubuh lo kesedot semua tuh kayak gak kebayang kejadiannya seperti itu sementara Sounders sementara Sounders walaupun dia nih kena hantam diving bell juga untungnya dia gak sampai tewas ya luka parah sih sampai kritis juga sih tapi tetep dia bisa bertahan dan jadi satu-satunya korban selamat dari insiden ini jadi bener-bener dia doang yang selamat sisanya hancur udah aduh gue masih kebayangin lewat celah pintu kecil tadi disini myself oke 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 Terus yang kasihan lagi Kalau menurut Slashjir Awalnya selama 26 tahun Yang disalahin atas kejadian ini tuh selalu kremen Karena dianggapnya yang lalai tuh dia Ada miss dia dalam mengoperasikan kontrol tekanannya Mana udah meninggal kan Terus-terusan disalahin lagi Tapi akhirnya di tahun 2008 Ditemuin kalau penyebab sebenarnya dari kecerakaan ini tuh ya Gara-gara kerusakan peralatan Peralatannya udah usang, udah gak layak Tapi tetep dipaksain dipake Jadi ternyata bener-bener sejak tahun 1974 Sampai kejadian di tahun 1983 Gak pernah diganti atau diupgrade tuh Peralatannya tuh Jadinya ya sebagian besar peralatannya tuh udah ketinggalan zaman Udah kemakan usia Makanya akhirnya peralatannya jadi sering macet kan Sampai akhirnya nimbulin kecelakaan yang semengerikan itu Ini kalau gini di otak bos-bosnya tuh apa ya Iya emang di tahun 1974 tuh paling modern lah Tapi kan bukan berarti 9-10 tahun setelahnya Gak perlu diupgrade kan peralatan lu kan Tapi gara-gara kejadian ini Beberapa peralatan yang masih digunain di Byford Dolphin Di waktu kecelakaan Itu akhirnya udah dilarang pemakaiannya Sama pemerintah Norwegia Karena udah gak memenuhi syarat Dan gara-gara ini juga Perusahaan Byford Dolphin Jadi harus ngasih kompensasi ke keluarga korban Termasuk ke Saunders yang selamat Ya iyalah ini ya Wajib ini mah Dan di tahun 2016 Byford Dolphin akhirnya resmi ditutup Karena bangkrut Lama juga bangkrutnya ya Oke sekian Lerni-lerni gue gini kali ini Tentang insiden Byford Dolphin Yang dipercaya jadi Insiden bawah laut paling mengerikan ya Ya Emang ngeri banget sih Sumpah masih Lemas gue ini ngebayangin yang itu tuh Yang nyelip ke pintu gitu Aduh Kalau menurut gue ada salah Atau mau nanya Atau mau nambahin yang ada video Bisa tulis di komen Kita diskusi juga biasa Sekali lagi Terima kasih udah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Bye Oke teman-teman Itu dia tadi Videonya dari sekolah-sekolah Dengan judul Kecelakaan Bahwa laut terselam Dalam sejarah korbannya Sampai meledak Teman-teman Kita dapat Menarik sebuah Apa Bukan kesimpulan ya Jadi Apa Tindakan yang lebih Septi lah Sebelum melakukan sesuatu Teman-teman Berikut dengan peralatan Yang kita pakai Bagi para pekerja-pekerja Di lapangan Teman-teman Tentunya ya Sebelum kita melakukan pekerjaan Atau tugas di lapangan Seharusnya kita cek Cek lagi Masih layak atau tidak Peralatan-peralatan Yang kita pakai Teman-teman Agar Dapat menjaga Diri kita Dan juga rekan-rekan kita Teman-teman Oke teman-teman semua Itu dia tadi Video reaksi dari saya Semoga kalian Menjadi Mendapatkan Wawasan baru Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like, comment, dan subscribe Kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya